Bahan sama semua, katun Kampai 30S, kayak gini. Terus untuk sablonnya kita pakai rubber print. Jadi dia kalau dihabis dari luar, matahari, atau pas masuk ke dalam, itu nyala, dinyata gambarnya. Harganya sendiri dia 850 yen. Kita ada kembangan lagi, sekarang ada Yanoshi Omiyake. Apa itu, Pak? Itu pusat oleh-oleh khas Jepang. Ada t-shirt, kakek ciku, kemudian gantungan kunci. Jadi bagi mereka yang mau pulang ke Indonesia, mereka butuh oleh-oleh, tapi mereka malas belanja, mereka bisa tinggal online saja, minta bantuan kami, kita kirim ke alamat yang ada di Indonesia, bisa. Halo guys, kali ini saya ada kesempatan berkunjung ke kantornya Yanoshi Omiyake. Wow, ternyata memang barang-barangnya premium kelas. Jadi ada kaos, ada kakek ciku, ada gantungan kunci, dan lain-lain. Semuanya yang dijual di sini hanya premium kelas. Dan semua barangnya dikemas dengan baik dan sangat menarik. Ini ada katalognya dari Yanoshi. Jadi, t-shirt ini tuh ada reguler, premium, sama streetwear. Nah, masing-masing tuh harganya, kalau reguler 750, untuk rupiahnya 100 ribu rupiah. Kalau untuk yang premium, 850, rupiahnya 110 ribu. Terus, untuk yang streetwear, yang ini masih masuk seri premium, jadi masih 850. Nah, untuk yang dua ini, 1250. Jadi, untuk rupiahnya 150 ribu. Terus, ada juga kakek ciku sama gantungan kunci. Nah, gantungan kuncinya kan kayak di sini nih. Ada tiga motif, ada Japan Icon, Kokeshi Desha, sama sumo. Harganya 1250, satu setnya. Jadi, satu set isinya 6 piece. Terus, per piece-nya kan kita kemas juga kayak gini. Ini kan dikemas per piece-nya nih. Jadi, nanti kalau misalkan mau dikasih tuh, nggak harus semuanya bisa satu-satu, bisa disabut. Terus, untuk desetnya sendiri juga kita per piece-nya ada kemasannya. Jadi, kemasannya gitu kayak gini. Kalau untuk deset anak, packing-nya transparan plastiknya. Terus, kalau untuk dewasa, pakai plastik yang ini. Dan ini plastiknya modelnya Ziploc. Bukan kayak yang plastik undangan gitu. Oh, bisa ditutup? Bisa dibuka tutup. Jadi, kalau misalkan mau kasih t-shirt satu, kakek ciku satu, sama gantungan kunci satu, bisa langsung dimasukin di sini. Terus, kalau t-shirt anaknya, dia dibikin transparan. Karena biar ngebedain t-shirt dewasa sama t-shirt anak. Terus, kalau t-shirt anak, kita juga ada tipe barunya. Tipe barunya. Pakai cikunya. Nah, ini kakek cikunya yang masih ready. Ada yang lagi proses sih. Tapi... Untuk ukuran kakek cikunya? Ya, untuk ukuran kakek cikunya. 90 x 30 cm. Terus, untuk harganya sendiri, dia 850 yen. Atau setara dengan 110 ribu. Untuk motifnya ada yang abstract, ada yang real. Kalau abstractnya ada 11, realnya ada 4. Jadi, kita punya 15 motif pake ciku. Itu ada webnya ya? Ada, ada Instagramnya. Instagram. Instagram ada. Kebetulan aku sendiri yang pegang. Yanos Yomiage. Jadi, t-shirt kita pake cotton combat 30s. Terus, untuk sablonnya kita pake rubber print. Terus, kalau untuk yang seri sleepwear, kita ada perbedaan. Karena dia kan, nah, untuk seri sleepwear, yang ini kita pake sablon blue window dark, ada tambahannya. Jadi, dia kalau dihabis dari luar, matahari, atau pas masuk ke dalam, itu nyala, atau di tempat gelap. Terus, kalau yang ini, motif crenbart, dia lebih ke 3 dimensi. Jadi, lebih nyata gambarnya. Lebih real. Harganya? Harganya 1250 yen, atau setara dengan 150 ribu rupiah. Ini sleepwear pertama. Setelah jualan sebulan berapa? Sebulan, bisa sampai 2000. 2000 piece. 2000 piece. Kaos ya? Cawa kakek ciku sama gantungan kuncinya, sekitar 500. Terus, kalau untuk yang premium, dia ada tambahan gout powder di bagian sablonnya. Jadi, gambarnya tuh agak timbul. Untuk bahan, sama semua, cotton combat 30S, walaupun harganya beda-beda, cuma beda di bagian sablonnya. Ini, dia timbul gitu di bagian sablonnya. Terus, untuk ini, bahannya tuh adem banget. Karena kita sendiri juga semuanya pake. Selamat menikmati.